Intro Oke, ini ada soal berikut yang termasuk reaksi autoredox adalah Nah, sebelum kita masuk ke soal ini atau jawabannya ya Kita perlu tahu apa itu autoredox gitu Nah, autoredox sendiri itu adalah reaksi redox yang oksidator dan reduktornya sama Ini harus digarisbawahi Oksidator dan reduktornya sama gitu Nah, apa itu oksidator dan apa itu reduktor? Nah, kalau oksidator itu zat yang mengalami reduksi Kalau reduktor itu zat yang mengalami oksidasi Jadi kayak tukaran gitu Karena kan kalau yang mengalami oksidasi dia akan mereduksi zat lainnya Nah, sama juga zat yang mengalami reduksi dia akan mengoksidasi yang lainnya Kayak gitu Nah, sekarang kita di soal ini Kita bahas soal ini ya Mana yang merupakan autoredox kira-kira Nah, gini Kalau saya punya cara cepatnya Daripada harus ngitung-ngitung itu Di sini Kan oksidator dan reduktornya harus sama Berarti kan di reaktan Itu yang biologinya berubah itu cuma satu senyawa Jadi misal CL aja atau KI aja Kayak gitu Itu autoredox Nah, tapi yang dihasilkan itu ada dua Jadi misal kalau ada CL Berarti kan di sini kan harus ada CL Terus di senyawa satunya harus ada CL kan Itu namanya autoredox Nah, itu cara gampangnya Jadi kita coba lihat yang A Yang A ini kan ada CL2 sama KI Nah, tapi dia hasilnya cuma CL sama I Gak ada yang mirip gitu di dua senyawa yang hasil ini Berarti ini bukan gitu Selanjutnya ada Zn sama HCL Kira-kira Zn atau CLnya gitu ya Nah, tapi CL ada di sini Zn di sini H di sini Jadi gak ada dua senyawa yang Unsurnya sama gitu Jadi di sini yang C AL sama H2SO4 Nah, di sini Juga sama Gak ada yang Gak ada yang sama di sini Jadi ini bukan autoredox Ini juga Zn sama AgNO3 Nah, ini Zn sendiri Ag sendiri NO3 sendiri Gak ada senyawa yang Sama di dua Gak ada yang unsur yang sama di dua senyawa Kayak gitu Nah, untuk yang E Ini ada CL2 sama NAOH Nah, di sini ada Ada CL nih Ada CL di NACL sama NACL Oh Nah, ini yang dinamakan autoredox Jadi nanti CL ini Nanti CL ini Dia bakal Jadi oksidator dan reduktor Yang hasilnya itu Ini NA, CL Sama NA, CL Oh, kayak gitu Itu namanya Autoredox Itu cara gampangnya Tapi kalau cara hitungnya Ini habis ini Nah, ini untuk perhitungan Masing-masing biloxnya Jadi ini yang A CL, CL itu Diatomik ya Jadi dia Biloxnya 0 Terus Setelah itu Setelah itu Ada KI KI, KI itu Kolongan 1 Jadi dia plus 1 Akhirnya I nya Min 1 Nah, di sini ada K, K juga plus 1 Karena K plus 1 Jadi CL minus 1 I2 Ini juga diatomik Jadi 0 Jadi CL mengalami Reduksi KI mengalami oksidasi Nah, ini kan beda Berarti ini Bukan dinamakan Autoredox Kayak gitu Ini juga Yang juga sama Ini beda Beda Oksidator dan reduktornya Itu juga Gak bisa dibilang Autoredox Ini juga Kalau kayak gini AL kan namanya oksidasi Berarti AL ini yang Bertindak sebagai reduktor Terus H2SO4 ini Mengalami reduksi Nah, dia bertindak sebagai Oksidator Kayak gitu Nah, ini kan beda Padahal harusnya Reaksi reduksi yang Oksidator dan reduktornya Sama Ya kan Nah, yang D Yang D ini juga beda Oksidatornya AgNO3 Reduktornya ZN Nah, yang ini Yang tadi yang kita bahas Jadi CL CL2 Itu bisa Itu kan CL2 itu diatomik Jadi dia 0 Nah, dia bisa mengalami reduksi Ke CL Yang di NA CL Karena NA kan Kolongan 1 Jadi Plus 1 CL itu Airnya Min 1 Nah, dia juga bisa Mengalami oksidasi Ke NA CL O Di sini O itu Min 2 NA itu kolongan 1 Jadi plus 1 Nah Min 2 Tambah 1 Jadi sisanya Plus 1 Kayak gitu Nah, ini yang dinamakan Autoredox Yaitu CL2 Bertindak sebagai Oksidator Dan juga bertindak sebagai Reduktor Kayak gitu Sub indo by broth3rmax